Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim, seperti yang kita dengar dan kita lihat sekarang sedang ramainya jadi perbincangan bahwa uang yang ditabung dalam celengan telah raib Uang yang telah ditabung lembaran demi lembaran seketika raib dan yang tersisa hanya uang 2 ribuan, sementara uang lembaran 50 ribuan dan 100 ribuan lenyap Ajaibnya, tak ada sedikitpun kerusakan pada celengan seperti dicongkel, ditusuk benar tajam atau dipecahkan tentu saja hal ini sangat membuat terlesa Jika lo pelakunya manusia rasanya tidak wajar mengingat celengan dalam keadaan utuh dan tidak ada rusak sedikitpun Namun mereka menyadari ini bukanlah ulah manusia melainkan tuyul yang dipelihara seseorang Benarkah demikian? Lalu apakah pandangan Islam tentang tuyul? Dan apakah petakannya memelihara makhluk gaib ini? Temukan jawabannya dan simak video ini hingga akhir tentunya hanya di Aprilia Channel Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini menyiarkan Syiar Islam Seperti yang kita ketahui, jenis-jenis makhluk gaib sangatlah beragam dan masing-masing makhluk gaib tersebut dipercaya memiliki kemahiran tersendiri Salah satunya adalah tuyul yang sudah sangat populer dan dikenal banyak orang yang konon memiliki bentuk tubuh kerdil dan berkepala botak Tuyul adalah sosok makhluk gaib yang memiliki bentuk tubuh seperti manusia kerdil dan memiliki kepala yang botak Sepintas jika berbicara tentang tuyul, pasti erat kaitannya dengan salah satu hal yang sangat dilarang oleh agama dan negara yaitu mencuri Tuyul merupakan salah satu makhluk gaib yang sangat pandai dalam hal curi mencuri uang sehingga tuyul bisa dipelihara dan dipekerjakan untuk mencari uang Tapi perlu kita ingat, hal tersebut merupakan hal yang sangat tidak diperbolehkan oleh agama karena hasil dari tipu daya setan untuk menyesatkan umat manusia meskipun akan membantu dalam hal ekonomi tetapi tidak akan menjamin kebahagiaan hidup seseorang Dalam pandangan Islam, tuyul merupakan jin yang bekerjasama dengan manusia karena tak ada hantu di dunia ini melainkan jin yang telah Allah ciptakan jauh sebelum Allah ciptakan manusia Layaknya manusia, jin juga ada yang meriman dan ada yang kafir Jin kafir inilah yang menjadi perusahaan dan penyesat akal manusia Allah SWT berfirman Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku Al-Quran Surah Az-Zuryat Ayat 56 Telah jelas tujuan Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk menyembahnya Jikalau keluar dari perintah ini maka telah dianggap kafir oleh Allah SWT Terlebih lagi melakukan hal-hal terlarang seperti bersekutu kepada jin untuk mencari keuntungan dengan cara yang salah Kasus jin yang mencuri ini tidak hanya muncul di zaman kita sekarang Di zaman Nabi pun peristiwa ini pernah terjadi Di antaranya peristiwa yang dialami oleh Abu Hurairah RA Ketika beliau ditugasi Rasulullah SAW untuk menjaga zakat Ramadan Pada malam harinya datang seseorang yang hendak mengambil makanan Dia langsung ditangkap oleh Abu Hurairah Aku akan laporkan engkau kepada Rasulullah SAW Orang ini pun memelas dan minta dilepaskan karena dia sangat membutuhkan makanan itu untuk keluarganya Lalu dilepaslah pencuri ini Siang harinya Nabi SAW bertanya kepada Abu Hurairah Tentang kejadian semalam Setelah dijelaskan Nabi SAW bersabda Dia dusta, dia akan kembali lagi Ternyata benar Di malam kedua, orang ini datang lagi meminta makanan Kemudian Abu Hurairah menangkapnya Dan orang ini kembali memelas Tapi Abu Hurairah pun merasa iba Kemudian dilepaskan seperti malam sebelumnya Selanjutnya, malam ketiga, orang ini datang lagi Kali ini tidak ada ampun Orang ini pun minta dilepaskan Lepaskan aku Nanti aku ajari bacaan yang bermanfaat untukmu Kemudian dia mengajarkan bacaan yang dibacakan sebelum tidur Yakni ayat kursi Sebagai pelindung diri dari jin dan seta Di pagi harinya, kejadian ini diceritakan kepada Nabi SAW Kemudian beliau bersabda Kali ini dia benar Meskipun aslinya dia pendusta Dan tahukah engkau siapakah orang yang datang kepada engkau itu? Abu Hurairah menjawab Sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya Hadis Allah pun berkata Dia adalah jin yang menjelma menjadi manusia Hadis Riwayat Bukhari Dari hadis ini menjelaskan bahwa ayat kursi merupakan bacaan ampuh Untuk digunakan sebagai pelindung diri dari gangguan setaman J Seorang yang telah bersukutu dengan tuyul ini Mungkin dia lupa dengan sama pencipta Dia sangat tergiur untuk memanfaatkan tuyul sebagai lahan penghasil uang Karena dengan bantuan tuyul dipastikan dia akan terbebas Dari lilitan hutang dan cepat kaya raya Meskipun tuyul benar-benar ada Namun kita tidak boleh terjerembap Dalam jurang kenistaan dan kemusyrikan Dengan meminta bantuan jin dan setan Dalam menyelesaikan masalah kehidupan kita Termasuk masalah dalam hal ekonomi Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab suci Al-Quran Bahwa Allah telah mengingatkan kepada hambanya Untuk tak meminta pertolongan atau bantuan kepada selainnya Termasuk jin dan setan Lalu apakah petakannya memelihara makhluk gaib ini? Selaiknya manusia ketika selesai bekerja Akan ada upah yang dia dapatkan Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk keluarganya Begitu juga dengan tuyul Dia juga akan meminta upah atas kerjanya Kepada orang yang memeliharanya Namun caranya berbeda dengan manusia Jikalau manusia mengharapkan sesuatu Tanpa harus merugikan atasannya Sedangkan tuyul mengharapkan sesuatu Yang bisa membuat majikan dan anggota keluarga majikannya sasara Tak hanya itu Allah juga akan murka kepada orang yang bersekutu Dengan makhluk gaib ini Kesusahan, kesedihan, dan kesengsaraan Akan Allah turunkan kepadanya Mungkin mereka beranggapan Jikalau memiliki tuyul akan mendatangkan kemewahan dan kebahagiaan Namun malah sebaliknya Kita sebagai umat muslim Jika kalian tidak dapat menutupnya Kecuali dengan membentangkan sepotong ranting di atasnya Dan menyebut tema Allah dengan membaca basmala Maka lakukanlah Hadis riwayat muslim Selain itu Jangan biarkan ada sisa makanan di piring Atau membiarkan makanan terbuka pada malam hari Karena ini bisa mengundang setan masuk dalam rumah Mungkin secara fisik Makanan yang tersisa tersebut kelihatan masih utuh Namun sejatinya Makanan tersebut sudah dijilati Dan dihisap sedipatinya oleh setan Kemudian Buanglah gambar-gambar bernyawa Dan juga patung-patung yang ada di dalam rumah Karena setan juga sangat menyukai kedua hal ini Sebagai orang yang beriman kepada Allah Cara yang paling baik adalah Berpegang teguh kepada perintahnya Dan sunnah Rasulullah SAW Karena hanya dengan cara tersebut Kita akan mendapatkan perlindungan Zahir dan batin Jangankan tuyul Jin yang lebih jahat sekalipun Tidak akan pernah berani masuk rumah Jika rumah kita senantiasa Diisi dengan kegiatan ibadah Dan sering dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran Wallahu'aklam di Soa Sahabat Muslim Demikianlah penjelasan tentang tuyul dalam Islam Mereka juga citaan Allah SWT Yang juga merupakan bangsa jin Hanya saja mereka memilih untuk kufur kepada Allah Dan juga menyesatkan manusia Mudah-mudahan kita terhindar dari makhluk gaib ini Dan ulahnya yang bisa menugikan kita Amin Ya Rabbal Alami Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini Karena barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya